Bismillahirrahmanirrahim Nah, hal ini dimanfaatkan oleh sebagian orang yang tubuhnya mulai lemas karena berpuasa Yang menjadi pertanyaan, apakah masuknya air tanpa disengaja pada bagian anggota tubuh yang rongganya terbuka Semacam telinga misalnya, atau tenggorokan, itu bisa membatalkan puasa atau tidak? Sebagai jawaban, menurut para ulama, para fukoha, hal tersebut membatalkan puasa Sekali lagi, hal tersebut membatalkan puasa terkecuali apabila mandinya yang diperintah oleh agama Baik mandi wajib ataupun mandi sunnah Sebagai referensi dalam kitab I'anatul Talibin, Hashiyah Fathul Mu'in, Juz ke-2, halaman 265 Pada cetakan Darul Fikr Di sini dikatakan bahwa Jadi kesimpulannya, bahwa qa'idah yang berlaku menurut para ulama Karena terkait dengan ibadah puasa ini, bahwa sesungguhnya apapun yang masuk ke dalam jauh rongga tubuhnya Melalui lobang-lobang yang terbuka seperti mulut, telinga, lobang dubur, lobang farji Apabila itu terjadi, karena melakukan sesuatu yang tidak diperintah oleh agama Maka itu bisa membatalkan puasa Dan apabila dari hal yang diperintahkan oleh agama, artinya yang diwajibkan Bahkan walau manduban, demikian pula yang disunatkan Maka itu tidak membatalkan pada puasa Contohnya begini Kalau kita mandi biasa, bukan mandi wajib, bukan mandi sunat Kemudian, tanpa sengaja ada air yang masuk ke dalam telinga kita Atau ada air yang tertelan Sehingga melewati tenggorokan kita Dan itu bukan sengaja Itu tetap membatalkan puasa Kemudian kalau kita mandi wajib Mandi junub misalnya Kemudian kita mandi Itu kan semua lobang terbuka wajib untuk dibasuh dengan baik Sehingga ada air yang masuk lewat telinga Ada air yang masuk lewat lobang dubur misalnya Nah itu tidak membatalkan Karena ini statusnya mandi wajib Demikian pula kalau kita mandi sunah Seperti kesunahan mandi di hari Jumat Untuk laki-laki yang akan berangkat ke masjid untuk selat Jumat Apabila ada air yang masuk ke telinga atau lobang dubur Karena dia berusaha menyempurnakan Membasuhnya Maka itu pun tidak membatalkan puasa Artinya ma'fu Anhu Dimaafkan Demikian Jadi kalau mandi biasa Kalau ada air yang tertelan atau tidak sengaja masuk ke dalam telinga itu membatalkan Tapi kalau itu terjadi pada mandi wajib Atau mandi sunat Maka itu dimaafkan Alias tidak membatalkan puasanya Wallahu a'lam Bis sobat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya